Intro Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mencegat ambulans yang membawa korban terluka di kota Tulkarem, tepi barat. Israel melakukan penggerbekan di rumah sakit dan menahan pasien terluka setelah menyerang Kim Tulkarem. Pasukan pendudukan menggerebek unit gawat darurat di rumah sakit pemerintah Tabet-Tabet di Tulkarem, lapor Wafa pada Rabu 22 November 2023. Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat pasukan Israel turun dari kendaraan mereka setelah menghentikan ambulans yang membawa korban terluka. Rekaman kendaraan lapis baja hingga pasukan Israel yang menyerbu Tulkarem juga rame beredar di Telegram. Selain itu tampak pula pasukan Israel melakukan penahanan terhadap beberapa warga Palestina di kem pengungsi. Pasukan Israel dalam jumlah besar menyerbu kota itu dari sisi barat, melewati jalan Al-Sida dan Naplus serta sekitar bundaran Aktaba ke timur. Selamat menunggu di tanda. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati